selamat menikmati yang awal mula saya mendapatkan unit ini sahabat benar-benar pangling sebuah uklik dengan power yang sangat besar dan juga sangat aneh menurut saya pribadi karena tidak pernah menggunakan unit ini sahabat sebelumnya saya menguncurkan terima kasih kepada mas Andi Banjarnegara yang telah memberikan unit ini sekarang kita akan mereview tentang Sabzatfan Sabzatfan spesifikasinya kekurangannya dan kelebihan pada Sabzatfan setelah saya gunakan beberapa bulan ini sahabat oke ayo kita kaji sama-sama kita mulai dari spesifikasi sahabat unit ini kita mulai dari atas ya mulai dari atas dari chamber chamber ini mengesung chamber sistem tumpuk dengan sistem patri dan bentuknya hampir mirip kotak-kotak tidak bulat sahabat seperti halnya persegi delapan ya persegi enam apa hampir mirip dengan sab Garuda namun grandelnya aku kurang jelas grandel yang diusung oleh senapan ini menggunakan grandel sistem putar selanjutnya untuk serombong laras menggunakan bahan kuningan yang juga sama-sama dipateri disini dan larasnya itu menggunakan bahan kuningan dengan diameter OD9 itu yang saya dengarkan informasinya sahabat ya tidak sama dengan sab Garuda yang menggunakan OD8 tapi saya masih belum membongkarnya sahabat saya hanya mendengarkan informasi saja maaf kalau apapunnya saya keliru kemudian panjang laras ini dengan panjang 70 cm dengan alur 12 kemudian untuk bagian depan sudah ada drap berdam kemudian juga ada visir depan belakang seperti biasa lah sahabat dan juga pada bagian depan disini sahabat selain ini dipateri juga disini ada cincin laras seperti ini ada cincin laras model PCP seperti ini untuk OD untuk senapan ini kalau dilihat sekilas sahabat dari ujung disini sampai disini hampir mirip dengan laras 60 cm seperti ini kan panjangnya laras 60 cm bisa dilihat hampir mirip dengan laras 60 cm namun jangan anda tertipu ini laras panjang 70 cm kenapa? karena serombong pompanya ini panjang lebih panjang daripada senapan biasa contohnya seperti ini jadi kalau kita ukur dari chamber dengan chamber maka kita ukur ya ini chambernya saya larasnya lah larasnya saya ini larasnya saya samakan tapi ujung depannya bisa dilihat serombong tabung dengan larasnya ini jauh serombong tabung dengan larasnya bagian depannya jadi ini sangat panjang senapan selanjutnya untuk serombong tabung ini bahan kuningan dengan panjang panjangnya ini serombong tabungnya ini hampir 60 cm panjang tabungnya kenapa kok serombong tabungnya ini panjang? karena tabung di dalamnya juga panjang kalau umpamanya biasanya pada senapan-senapan uklik hanya menggunakan standarnya itu 5 cm 6 cm atau bahkan untuk 7 cm itu sudah sulit apalagi sampai 10 cm itu sudah sulit untuk satu uklik maka untuk set zat fan ini menggunakan tabung dengan panjang 15 cm sehingga mampu menyimpan angin sangat besar sehingga pompanya ini sahabat bisa katanya itu bisa sampai 40 kali pompa tanpa menjebol komponen-komponen yang ada di dalam tabungnya itu selanjutnya untuk popor popornya ini bahannya saya tidak tahu terbawa dari apa sahabat tapi yang jelas popornya bentuknya velos model velos sehingga sangat cantik seperti ini popornya berbentuk velos kemudian untuk triggernya ini sahabat berbentuk trigger cord apa ya seperti ini ban kuningan juga dan ini bentuknya hampir mirip dengan sab garuda kalau triggernya apalagi ya mungkin itu saja spesifikasinya sahabat sekarang kita akan masuk ke kelemahan atau kelebihannya dulu kita masuk kelebihannya dulu kelebihan senapan ini dari senapan yang lain dengan mengusung laras sepanjang 70 cm maka tentu saja pengolahan mimis di dalam laras itu lebih baik daripada laras yang lebih pendek dan power yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah akurasi itu lebih kecil daripada menggunakan laras pendek saya sudah pernah membahas sabat tentang perbedaan menggunakan laras panjang dan laras pendek untuk menciptakan sebuah akurasi sekian jarak jadi menggunakan laras panjang ini butuh power kecil apalagi ini powernya sampai besar maka jangkauan akurasinya tentu saja jangkauan crossnya tentu saja bisa mencapai lebih jauh lagi itu ekspektasinya di lapangan tergantung kualitas laras yang kita dapatkan selanjutnya kelebihan yang kedua adalah modelnya ini cantik dikarenakan ini menggunakan model 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 popornya ini menggunakan model veloz jadi bukan seperti apa namanya ya klasik yang sangat standar dan itu sudah pasaran sangat banyak di pasaran dan ketika kita hunting akan seperti pada umumnya lah senapan-senapan pada umumnya tetapi kalau ini sudah modelnya model veloz itu ke istimewaan yang kedua kelebihan yang nomor tiga tabung tabungnya 15 cm kompanya bisa sangat banyak tanpa harus merusak sil bedanya saya sudah pernah membahas tentang tabung besar dengan tabung kecil perbedaannya yaitu pada kekuatan tabung untuk menyimpan angin sangat banyak untuk menciptakan letusan sangat besar maka tabung panjang atau tabung besar itu lebih aman dalam proses penyimpanan anginnya dan ini katanya itu sampai mampu menahan tekanan dalam angin itu sebesar 40 kali pompa bahkan sahabat kalau kita pompa unit ini saya akan contohkan pompa satu itu sangat ringan saya pernah pangling dulu saya kasih contoh ini pompa satu saya hanya menggunakan satu jari pompa dua saya juga masih menggunakan satu jari pompa tiga baru saya tidak kuat menggunakan satu jari mungkin hanya dua jari ini masih pompa tiga masih ringan pompa empat ringan lima masih sangat ringan tujuh delapan jadi ini bukan bocor tapi dikenakan tabungnya besar maka pompa pompa awal sangat ringan sangat ringan sangat ringan tuh sangat ringan pompa sehingga untuk menciptakan fps sangat besar menyentuh nilai punya pcp ini mampu ini mampu itu kelebihannya jadi untuk digunakan untuk kelas-kelas berburu kelas besar big game ini mampu bahkan untuk digunakan sebagai pasar ini mampu apalagi bahan yang digunakan ini full kuningan sehingga untuk digunakan sebagai kelas pasar ini lebih aman dikenakan kita ketahui kalau kuningan itu sangat jauh dari yang namanya karat beda dengan bahan baja kalau bahan baja digunakan sebagai pasar ya hati-hati untuk cepat rusak dikenakan mudah berkarat apalagi maser ikannya itu di pantai di laut dan sebagainya yang mana kadar asin atau kadar garam di sana juga mempercepat korosi pada besi ataupun baja itu kelebihannya selanjutnya kita masuk ke lemahannya kelemahannya apa unit ini baik kelemahan yang pertama yaitu unit ini masih menggunakan sistem tumpuk sistem baterai pada larasnya dan sebagainya tinggal untuk mengupgrade laras menggunakan OD yang lebih besar itu agak sulit karena tidak menggunakan larasnya tidak menggunakan sistem PNP larasnya hanya menggunakan sistem slup jadi harus buka pakteriannya walaupun bagian depan kita tidak perlu membeli cincin laras lagi kalau umpamanya kita akan mengganti pada laras yang lebih besar untuk menahan untuk mampu mengimbangi power yang sudah besar seperti itu itu kelemahan yang pertama kelemahan yang kedua dengan mengusung tabung yang sangat besar maka untuk memempatkan angin tidak bisa hanya sekedar pompa sedikit sehingga kalau umpamanya kita mempa hanya dua dan empat satu dua tiga empat maka kompresi udaranya ataupun tekanan udara dalam tabung masih kurang padat sehingga menghasilkan power yang kurang kuat juga kalau hanya pompanya sedikit sehingga pompa minimal pada senapan ini minimal tujuh kali atau delapan kali pompa itu maka oleh hal itu maka senapan ini tidak cocok untuk digunakan untuk hunting di tempat yang targetnya itu selalu bergerak seperti halnya bajing seperti halnya ruak-ruak dan sebagainya yang mana kalau umpamanya kita tidak men apa kena ke target maka kita harus cepatnya untuk memompanya lagi kalau kita tidak kena target dan memompanya lagi memkejar buruan itu sudah tidak sempat karena jumlah pompanya sangat banyak dan juga senapan ini tidak cocok untuk digunakan untuk kelas lomba karena kalau lomba itu sahabat mimis yang kita gunakan itu sangat banyak beda dengan ketika hunting kalau hunting mungkin mimis yang digunakan 10 biji mungkin paling banyak 20 biji kalau hunting tapi kalau mempamanya latihan menembak kompetisi dan sebagainya yang mana kita harus menembak berapa banyak peluru apalagi sedang latihan maka memompanya itu membuat kita capek sekali nembak pompa lagi pompa itu sekitar 7 8 atau 10 10 pompa tembak lagi jadi agak sulit maka senapan ini lebih cocok untuk digunakan untuk senapan nyanggong atau target target yang tidak butuh cepat kita menembaknya mempersiapkan senapannya lagi itu kelemahan yang kedua kelemahan yang ketiga sahabat unit ini sangat berat karena mengusung laras panjang 70 tentu saja serombongnya juga panjang 70 karena mengusung tabung dengan panjang 15 cm maka serombong tabungnya pun lebih panjang lagi itu sekitar berapa mungkin sekitar ya 70 cm juga serombong tabungnya dihitung dari belakang bahkan setang pompanya dapat mungkin saya banding ini setang pompanya ini ini tebal setang pompanya ini tebal kalau kita bandingkan dengan senapan biasa dapat seperti ini ini setang pompanya jadi beda tebal ini tebal jadi unit ini sangat berat maka unit ini tidak cocok untuk digunakan untuk hunting belusukan tidak cocok dan panjang unitnya ini panjang sangat panjang jadi kalau digunakan untuk hunting belusukan itu bawahnya kita sangat sangat berat dan juga ya akan tersangkut sangkut dikenakan berat maka senapan ini lebih cocok untuk digunakan untuk nyanggong seperti nyanggong porter nyanggong lainnya ini lebih cocok dan enak memang untuk untuk sniper jadi pakai tripod atau bipod maka enak kita membidiknya itu kelemahan yang ke keberapa lupa kelemahan yang ke selanjutnya adalah pokor pokor veloz itu ada sedikit kelemahan bagi saya yang pertama adalah hand grip bagi yang memiliki jari jemari panjang seperti ini ini kurang tebal sehingga cengkraman itu pada bagian belakangnya itu langsung menyentuh bagian belakangnya itu langsung menyentuh ini jadi kurang kokoh pegangannya itu kurang bergeget gitu lah karena hand grip hanya tipis semacam ini yang kedua bagian cuakan disini ini agak berkotak sehingga saat kita pegang kayak gini ini membuat pergelangan tangan kita itu akan menggesek bagian disini dan rasanya enak kurang enak lah rasanya gitu pegangnya itu enggak kurang enak itu untuk segi favor itu kelemahan favor veloz yang mungkin kalau yang ada orang yang membuat power veloz mungkin perlu diperhatikan lagi bagian hand grip agak membuat tebal lagi agar pegangan kita lebih kokoh dan juga bagian disini jangan sampai berkotak kasih landai landai sedikit biar biar tidak sedikit menggesek pergelangan atau tangan kita itu kelemahannya baik mungkin itu saja revusing yang bukan revusing agak panjang juga ini tentang senapan zapan yang bisa sampai menyentuh fps nya pcp mungkin ada informasi tambahan dari teman-teman yang juga pernah menggunakan satu zapan silahkan kasih di kolom komentar agar teman-teman yang lain yang pengen memiliki unit ini ataupun pengen mencoba unit ini juga tahu terhadap kelebihan dan juga kelemahannya kuali punya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motor saya kelangkong